Duka mendalam dirasakan Herman, warga kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Pria 34 tahun ini tidak menyangka anaknya yang berumur 4 tahun meninggal secara tragis. Anak ini diduga dianiaya ibu tirinya hingga tewas menggunakan pulpen pada selasa siang. Tersangka SN dendam terhadap korban. Lantaran ayah korban memperlakukan korban berbeda dengan anak kandungnya dari pernikahan pertama. Merasa jengkel saja karena saya merasa anak saya diperbedakan. Anak kita yang lain dibedakan dengan anak ini yang meninggal. Iya, selama ceritanya anakku dikasih pulang ke bapaknya, disitu saya mulai merasa jengkel. Setelah dikasih makan, disuruh kembalikan tirinya atau bapak-bapaknya ke tempatnya. Namun yang bersampu tadi ini korban ini, hanya dia yang tak pernah mesti ditempat. Herman memang beberapa kali mempergoki pelaku melakukan kekerasan terhadap anaknya. Meski mengetahui jika istrinya ringan tangan, dia tidak menyangka istrinya tega menghabisi sang anak. Memang dia kalau anak itu anak kandungnya saja, dia berusaha seperti, memang orang tidak tahu terhadap pikiran etikanya, apalagi kalau anak kiri memang begitu, tapi selalu dikasih tahu, jangan seperti itu. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara korban telah dimakamkan Rabu Siang di sebuah tempat pemakaman umum di Kabupaten Pindrang.